Polisi mengumumkan hasil tes kejiwaan selebgram SISKAYE tersangka kasus film porno. Hasil pemeriksaan, SISKAYE dinyatakan sehat secara mental. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Arishyam Indradi mengatakan SISKAYE telah menjalani serangkaian pemeriksaan kejiwaan. Secara garis besar, SISKAYE dinyatakan sehat secara mental. Setelah beberapa kali dilakukan pemeriksaan kejiwaan antara lain psikologi, kesehatan jiwa atau psikiatris hasilnya adalah secara garis besar tidak ditemukan adanya gangguan kejiwaan. Kata Kombes AD Arishy di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, tanggal 7 Februari tahun 2024. AD Arishy mengatakan, dengan begitu, SISKAYE dapat diproses secara hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan yang bersangkutan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, katanya, sebelumnya, Bidoks Polda Metro Jaya melakukan serangkaian pemeriksaan kejiwaan terhadap SISKAYE. Pemeriksaan ini dilakukan menyusul adanya klaim bahwa SISKAYE mengalami gangguan jiwa. Hal itu disampaikan kuasa hukum SISKAYE, Tovan Agung Ginting, yang mengklaim kliannya mengalami gangguan jiwa. Oleh karena itu, ia meminta penyidik di Treskrim Sus Polda Metro Jaya menanggukan penahanan SISKAYE. Alasan kita bahwasannya tentu ada pertimbangan yang mungkin kita akan mohonkan kepada Bapak Dirkerinsus Polda Metro Jaya itu terkait juga karena SISKAYE itu sedang mengalami sakit. Yang memang menurut informasinya, tapi kami belum menerima surat dari RS bahwasannya SISKAYE ada mengalami gangguan jiwa, kata kuasa hukum SISKAYE, Tovan Agung Ginting, di Polda Metro Jaya, Kamis 25 persatu. Tovan menyebutkan, sebelum tersandung kasus produksi film porno, SISKAYE pernah menjalani pemeriksaan kejiwaan. Dia juga mengatakan kliennya kerap melukai diri sendiri. Gangguan kejiwaan tersebut, lanjut dia, makin menjadi saat SISKAYE tersandung kasus tersebut. Jadi memang sebelumnya Mbak SISKAYE ini pernah diperiksa kejiwaannya, mengalami gangguan jiwa, dan memang kalau dilihat di tangannya ada banyak sekali bekas sayatan. Sebelum kasus ini juga dan pada saat kasus ini juga, di tangannya itu banyak sayatan seperti itu, hujarnya. SISKAYE adalah tersangka kasus rumah produksi film porno. Selain SISKAYE, polisi menetapkan 10 pemeran film lainnya sebagai tersangka tapi tidak ditahan. Sementara itu, SISKAYE ditahan lantaran dinilai tidak kooperatif. SISKAYE tiga kali mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai tersangka hingga akhirnya dijemput paksa dan ditahan di Polda Metro Jaya. SISKAYE Indonesia